Anda menyaksikan news update, tim Satgas Tanggap Darurat Bencana Gunung Api Sinabung membagikan masker di daerah yang terdampak erupsi. Petugas juga membersihkan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan jalan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas. Satgas Tanggap Darurat Bencana Gunung Api Sinabung membersihkan desa Naman Teran, Kabupaten Karo dari Abu Vulkanik. Dua unit mobil pemadam kebakaran dan satu water cannon polres tanah Karo diturunkan untuk menyiram jalan yang dipenuhi abu. Sebelumnya saat ini Gunung Sinabung berada di level 3 atau siaga. Gempa tercatat telah terjadi sebanyak 16 kali. Kita laksanakan dari mulai desa Nantran yang sangat terdampak sekali, kita laksanakan pemberhsian jalan-jalan dibantu dengan usul-usul terkait baik dari koding, kores, BPP, para relawan, setahun-setahun yang lainnya, sudah membantu masyarakat. Fokusnya juga kita pembersihan jalan, serta fasilitas umum.